Dalam video yang beredar di media sosial terlihat awalnya, driver taksi online dan oknum polisi itu cek cok mulut. Tidak lama, berselang oknum polisi tersebut langsung menunjuk pipi kiri driver taksi online. Oknum polisi tersebut saat ini bersama seorang wanita yang diduga calon istrinya, yang kemudian langsung meminta maaf kepada driver taksi online. Atas pemukulan tersebut, korban akhirnya melaporkan sang oknum polisi arogan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut dibenarkan oleh Nurma Dewi Kasi, Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah kita menerima laporan polisi, kemudian kita tindaklanjuti, kita mencari yang jelas untuk yang pelaku. Untuk pelaku sendiri itu siapun? Untuk pelaku, berupa oknum. Kemudian dari penyidik langsung mencari atau menindaklanjuti. Ada rencana untuk pemanggilan terhadap terduga pelaku, Ibu? Yang pasti, penyidik setelah menerima, kemudian langsung mencari keberadaan dan memanggil jelas. Untuk keterangan-keterangan itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Artinya laporan dari si korban ini diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan? Iya, betul. Jadi hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, laporan sudah diterima. Kemudian langsung ditindaklanjuti. Seperti diketahui, peristiwa pemukulan yang viral tersebut terjadi di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Tanpa disadari oleh oknum pelaku, sang driver telah melengkapi kamera di taksi online yang dikendarainya. Dari Jakarta Selatan, Aji Atmoko melaporkan untuk Berita Nasional TV. Terima kasih telah menonton!